Keberadaan Blob ternyata tidak membuktikan jika Ending Afton adalah True Ending. Halo guys, Arlias disini. Pada video abang yang lalu, abang berkata jika Ending Afton merupakan ending yang canon. Tapi sebenarnya abang sendiri masih ragu. Makanya abang kembali ke dalam game FNAF Ruin dan mencari detail yang dapat membuktikan jika Ending Afton itu bukanlah True Ending pada Security Breach. So, ini dia gameplay dan teorinya. Halo guys, balik lagi bersama abang Arlias dalam gameplay dan teori. Dan kali ini abang sudah berada di dekat animatronic Blob. Karena pada hari ini abang akan membuktikan jika sebenarnya Ending Afton itu bukanlah True Ending pada Security Breach. Oke, saat ini abang sudah berada di dalam area dekat Blob. Dia itu ada di chapter 1 guys. Nah, sayangnya guys Blob itu hanya muncul sebentaran aja. Abang pikir dulunya itu dia bakal jadi final boss di dalam FNAF Ruin. Malah yang jadi final boss itu adalah Mimic. Tapi kita nggak boleh lihat dalam keadaan seperti ini guys. Karena takutnya dia itu bakal kabur. Abang coba pakai tembus tembok dulu. Dan kita akan melihat ke bawah. Cuman agak gelap ya guys. Jadi kita harus ganti juga pencahayaannya. Next view mode lagi. Nah, ini udah jelas nih guys. Nah, di bawah sana. Nah, kalau kita nggak teliti guys. Kita bakal melewatkannya. Karena dia bakal sangat cepat. Dan dia memperlihatkan dirinya dekat tembok. Nah, itu dia guys. Animatronic Blob. Jadi, Blob ini adalah antagonis di dalam Ending Afton pada FNAF Security Breach yang Gregory lawan. Nah, tentunya banyak dari kita yang setelah mengetahui adanya animatronic ini dalam FNAF Ruin berpikir jika Ending Afton adalah Ending yang Kenan atau True Ending. Tapi percayalah guys. Setelah abang berusaha untuk mencari clue mengenai kebenaran teori ini. Abang malah mendapatkan jika ternyata Ending Afton itu sepertinya bukan True Ending. Nah, tapi kita lihat-lihat dulu guys. Bentuk dari Blob ini. Wajah Blob sebenarnya cukup mirip dengan Blob yang ada pada Security Breach. Namun kali ini tampilannya sangat amat gosong guys. Terutama di bagian wajah kirinya. Dan di sini di dekat lehernya itu ada sebuah seperti besi ya guys. Kayak endoskeleton gitu loh. Kabel-kabelnya masih gede. Dan di sini ada apa nih? Ada wajah siapa? Oh, bukan siapa-siapa. Kita coba lihat keluar apakah badannya itu full apa enggak. Oke, ternyata badannya itu enggak full guys. Oh, oke. Di sini ada animatronik Bonnie guys. Yang matanya masih menyala. Dan masih sama pada saat kondisi di Security Breach. Di atas... Wow, di atas ada Circus Baby. Yang sekali lagi matanya itu udah enggak menyala guys. Animatronik Circus Baby ini yang jadi highlight pada video abang terakhir itu. Kalian harus nonton guys. Nah, jadi ini dia guys animatronik Blob yang kita temui pada FNAF Ruin. Dan surprisingly dia itu ada di chapter 1 guys. Dan abang melewatkannya pada saat bermain gameplay. Dan sekarang abang kembali dan kita bersama-sama melihat animatronik Blob ini. Ini menunjukkan jika Blob itu benar-benar ada. Dan banyak orang yang berkata bahwa ending Afton adalah true ending. Karena satu-satunya yang memperlihatkan animatronik Blob adalah ending Afton. Tapi kita bakal gali lebih dalam guys. Karena abang akan berpindah pada chapter 1 di sini ke chapter terakhir. Dan di sana bakal ada clue yang membantah hal itu. Jadi, sebentar kita bakal lihat dulu dari POV Cassie. Kelihatan gak ya? No, no, no. Kepalanya kelihatan guys. Eh, udah lari dong. Cepat banget kan ya guys? Mana bisa kita nge-react dan melihat secepat itu guys? Jadi banyak banget orang yang melewatkan clue terpenting ini guys. Oke. Nah, di sini ada siapa nih? Gak ada siapa-siapa. Cuman staff bot doang. Oke, setelah itu biasa aja. Gak ada apa-apa lagi. Dan kita akan pindah ke chapter yang tadi abang bilang. Yang akan membantah teori bahwa ending Afton adalah true ending. Itu ada di chapter 9 guys. Oke guys, ini dia ruangan yang abang maksudkan tadi. Dan seluruh ruangan ini. Yang nantinya akan membantah teori Afton. Buat kalian yang gak tau ruangan ini dimana. Ruangan ini ada di bawah tanah guys. Setelah kita bertemu dengan Candy Cadet. Kita turun tangga. Kemudian kita berbelok kiri. Jangan belok kanan. Karena bang gak tau nih ruangan siapa yang ada di kanan. Ya, kita ke ruangan itu dulu ya guys. Nah, ruangan ini adalah ruangan yang sangat familiar tentunya bagi kita para pemain FNAF. Karena percaya gak percaya guys. Ini adalah ruangan yang sama dengan ruangan Bone Trap pada ending Afton. Tapi ruangan ini kondisinya berbeda dengan yang ada pada ending Afton. Walaupun keseluruhan ruangannya itu sama persis. Tapi kondisi setelahnya itu yang berbeda guys. Jadi abang pengen kalian nonton dulu video ending Afton yang satu ini. Oke nih guys. Kalian udah nonton kan video ending Afton itu. Dan abang berharap semoga kalian mengingat detail-detail kecil yang ada di sana. Karena itu singkat doang. Abang juga sekarang lagi muter di HP abang. Dan kalau kita perhatikan ya guys. Kondisi setelah Gregory melawan Burnt Trap. Hampir keseluruhan ruangan ini itu terbakar. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa melihat banyak reruntuhan-reruntuhan dari bangunan yang jatuh ke bawah. Sampai di bagian bawah itu seperti banyak batu-batu dan besi-besi. Nah itu dia guys. Bahkan di depan pintu sini. Yang pintu yang sekarang abang lihat. Itu tertutup besi besar. Nah walaupun guys ruangannya itu sama. Karena di dalam ruangan itu ada komputer. Kemudian ada ventilasi. Dan di ventilasi inilah tempat Burnt Trap ngehack Freddy. Atau Glembrog Freddy. Pada ending Afton di Security Bridge. Kemudian di sini adalah charging station. Dimana Burnt Trap pertama kali keluar. Kalau kalian masih ingat dia nyakar-nyakar tuh. Di charging station ini. Tapi sekali lagi guys. Walaupun guys kedua ruangan ini sama. Namun kita bisa melihat perbedaan jelas. Dimana pada Security Bridge ending Afton. Kondisi ruangan ini seharusnya udah hancur amat parah. Kenapa? Karena blob itu datang. Dan ingin menyerang Burnt Trap. Akibat blob datang. Maka seluruh ruangan ini. Baik bagian atas. Kemudian bagian bawah. Itu semuanya menjadi hancur. Burnernya juga menjadi aktif disini guys. Sehingga. Harusnya kaca disini pecah. Karena kalau kalian lihat. Di dalam ending Burnt Trap. Kaca disini tuh mengeluarkan api. Sementara disini. Kacanya. Sekali lagi guys. Terlihat baik. Baik saja. Tentunya guys. Jika ending Afton adalah ending yang benar. Atau true ending. Maka kondisinya harusnya. Tidak jauh beda. Dengan yang diperlihatkan. Pada ending Afton. Di security bridge. Seperti. Di sebelah sini. Banyak pecahan-pecahan. Atau puing-puing bangunan. Yang sudah dihancurkan. Oleh. Block. Kemudian. Di sebelah sini. Kacanya harusnya pecah. Karena kita bisa melihat. Ada keluar api disini. Dan kondisinya harusnya. Sudah rusak parah. Atau gosong. Atau hangus. Karena kondisi apinya itu. Sangat gede guys. Dan juga. Tentu saja. Kabel-kabel ini. Harusnya meleleh. Karena. Ada api disana. Tapi disini kok bisa utuh ya guys. Dan yang terakhir. Kalau kalian perhatikan. Pintu yang sedang abang lihat sekarang ini. Itu tertutup oleh besi. Sabar. Abang coba lihat sekali lagi. Ya. Disini guys. Abang nanti perlihatkan aja langsung di videonya. Jadi pada scene ini. Kalian bisa melihat ada besi. Yang menghalangi pintu ini. Kalau memang ending Afton adalah ending yang benar. Atau true ending. Maka seharusnya casing gak bisa masuk dalam ruangan ini. Karena ruangannya ketutupan besi. Tentu saja guys. Ini bukan kesalahan dari Steel Wool. Yang melupakan detail ini. Tapi abang yakin. Bahwa ending Afton itu. Bukanlah true ending. Yang memperkuat teori abang adalah. Kita bisa lihat. Pada inventory di Collectable. Real Collectable. Disini ada gambar. Dari. Gregory. Tentang ending Afton. Walaupun. Kita tau guys. Di dalam penafruin itu. Blob itu ada. Tapi keberadaan burn trap. Itu masih sangat tanda tanya. Kita sama sekali gak melihat adanya burn trap guys. Dan menurut abang. Yang dihadapi Gregory pada security bridge. Itu bukanlah burn trap. Tetapi mimic. Makanya. Dia yang mengurung mimic. Disana menggunakan semen. Bersama Fanny dan juga glam rock Freddy. Itu menurut abang. Nah. Sementara burn trap. Itu menurut abang. Hanyalah imajinasi dari Gregory. Yang benar. Itu adalah blob. Karena menurut abang. Blob menunjukkan dirinya pada Gregory. Itulah mengapa. Gregory bisa menggambar blob. Dengan detail. Dan dia mengetahui. Bahwa kepala blob itu. Adalah kepala dari fun time. Freddy. Jadi sudah jelas ya kan ya guys. Jika memang ending of ten adalah ending yang tepat. Maka seharusnya semua bangunan. Atau semua alat-alat yang ada disini tuh. Pertama hangus. Kedua hancur. Karena di atas itu. Pada berjatuhan tuh semua puing-puing bangunannya. Tapi disini. Sangat amat clean. Ya. Bukan clean dalam artian bersih ya. Cuman maksudnya gak ada puing-puing gitu. Gak ada kebakaran. Gak ada gosong. Dan kita melihat banyak barang yang masih utuh. Jadi apakah teori abang kali ini benar? Abang yakin sih guys. Bahwa ending of ten itu. Hanyalah salah satu imajinasi Gregory. Walaupun ya guys. Monitor ini yang kita lihat dipakai oleh Burn Trap. Untuk mengendalikan Glamrock Freddy. Namun sekali lagi. Pada akhir di ending of ten. Semuanya ini harusnya terbakar. Dan harusnya hancur. Tapi sebagai Casey. Kita malah melihat hal yang sebaliknya. Kita melihat tempat ini masih sangat amat clean. Jadi itu dia guys. Bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Jadi pada akhirnya guys. Abang merasa bahwa ending of ten itu. Hanyalah salah satu dari imajinasi Gregory. Yang bercampur aduk antara fakta dan juga imajinasi. Faktanya adalah. Blob itu benar-benar ada. Dan abang sudah perlihatkan di awal sekali. Di awal video. Makanya Gregory bisa menggambar si blob ini. Tapi untuk yang burntrap. Menurut abang itu adalah imajinasi dari Gregory. Mungkin saja yang ia lawan pada saat itu. Bukanlah burntrap. Melainkan mimic. Dan mereka berhasil mengalahkan. Serta mengurung mimic. Sayangnya. Casey malah dipancing ke sini. Untuk mengeluarkan mimic itu. Oke guys. Untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini. Semoga terjawab guys. Mengapa ending of ten itu. Bukanlah true ending. Dan menurut abang kita harus kembali menganggap Princess Quest. Si ending bintang 3 itu adalah ending yang sebenarnya. Karena ending itu menunjukkan kepala Freddy yang hilang. Kemudian menunjukkan topeng Fanny. Yang terjatuh. Yang sekarang diambil oleh Casey. Dan juga menunjukkan tiga orang tersebut. Gregory, Fanny, atau Vanessa, dan juga Glamrock Freddy. Keluar dari bangunan. Dan mereka tidak ditemukan di mana-mana dalam FNAF Ruin. Semuanya sangat berkaitan. Oke. Untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini guys. Abang ucapkan terima kasih banyak yang udah menonton video abang sampai selesai. Semoga kalian bisa terhibur. Buat kalian yang masih punya pertanyaan. Seputar FNAF atau seputar game lain. Atau kalian punya request. Untuk abang mainkan. Langsung aja komen di bawah. Buat yang baru join dan menemukan channel Bang Arlies. Abang ucapkan selamat datang. Kalian di welcome di channel ini. Dan semoga bisa selalu terhibur dengan konten-konten Bang Arlies. Oke. Untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video abang selanjutnya. Thank you. And have fun. Terima kasih sudah menonton.